Pemirsa Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menghadiri acara wisuda Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate pada Selasa Malam di Ruang Aula STIEG Kamuara Bulian. Beginilah suasana pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Batanghari. Acara yang digelar Selasa Malam di Ruang Aula STIEG Kamuara Bulian ini berlangsung sukses dan meriah. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bulian Sugi Karvalo, Kepal Res Batanghari AKBP Muhammad Hasan, Korwil PSHT Provinsi Jambi, Dewan Pengesah Pusat Madiun, serta undangan lainnya. Kali ini PSHT Batanghari mengesahkan sebanyak 117 siswa pada tahun 2022. Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa hadir di tengah wisuda atau pengesahan warga baru PSHT Cabang Batanghari yang berpusat di Madiun. Dikatakan Ketua DPRD kepada siswa dan siswi yang baru disahkan agar menjadi warga PSHT yang mampu menjadi pendekar yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang berikan bahwa mereka masih bersesat di Kabupaten Batanghari pada asal-saraman segundo-saraman ini. Kemudian itu juga kami sering-mampu menjadi Kabupaten Batanghari mengapresiasi kegiatan-kergiatan maklumat lokal yang dapat menikmati kegiatan wilayah bidaya dan memperkuat oleh yang lain juga dan pemerintahan hari untuk diperkenalkan baik di Kabupaten maupun di Provinsi Basa Ketika Nasional dan hari ini Bapak-Ibu sekalian kami tentunya mengucapkan selamat atas kegiatan pembesaran wajah-wajah persenanganan setiap hari terakhir seolah-olah kembali tahun 2021 tahun 2022 semoga segini jahat-jahat yang menjalankan di sejarah daerah ini tentunya jahat-jahat berikunan bagi masyarakat yang terlihat dari hati tentunya juga bagi organisasi seperti hati Joni Firdaus, JAK TV melaporkan